selamat menikmati ayam ini juga bisa bikin ayam bakar ya jadi bisa multifungsi kaliyo ayam asli resep dari nenek moyang dari leluhur ya bahannya simple, sederhana dan tidak ribet tentunya yang pertama ini dua ekor ayam ukuran besar kebetulan saya jual ayam jualan ayam ya di warung saya ini dua ekor ayam dua ekor ukuran yang besar ini pahanya besar kan ini potong delapan ini besar pahanya dua ekor ayam terus ini bumbu-bumbunya ada kunyit kunyitnya kira-kira dua jempol dewasa dan ini jahe jahe dua jempol dewasa jadi perbandingannya sama kunyit dan jahe terus yang ketiga bawang putih bawang putihnya karena ada dua ekor jadi enam siung bawang merah bawang merahnya satu on karena dia dua ekor kalau satu ekor setengah on karena dia dua ekor jadi satu on ini cabai giling cabai gilingnya cukup satu sendok makan ini untuk dua ekor cukup satu sendok makan irit kan terus ada tambahan lagi dan ini namanya ketumbar ini temperempah ya ketumbar belinya di di warung temperempah ketumbar ini sebanyak dua sendok makan dan garam dua sendok makan terus santan santannya sebanyak satu kilo santan yang kental ya caranya yang pertama kita blender nih semua ini kita blender terus kita blender juga ketumbarnya dua sendok makan baru kita masukin ke sini ini bubunya bumbunya sudah dihaluskan di blender ya terus masukkan cabai giling dan garamnya juga di blender karena saya pakai garam kasar jadi garamnya di blender garamnya salah tadi cuma dua sendok teh atau satu sendok makan ya dan ini udah lalu kita aduk-aduk kita campur kan dia semuanya ya lalu kita aduk-aduk kita campur ya kita aduk-aduk semuanya ini udah tercampur semuanya ya jadi aduk-aduk semuanya udah tercampur bahan-bahannya bumbunya ke ayam saya sengaja pakai presto biar masaknya cepat dan tulangnya lunak empuk empuk dagingnya gitu jika temen-temen gak ada punya presto pakai panci biasa juga boleh saya cepat masak dan matangnya pas ya bisa pakai presto oke langsung aja kita masak santannya nanti ya terakhir ya kita masak dulu ya kita masukkan santannya kita masak hingga mendidih supaya gurih ini yang belum pakai kuah tadi ya tuh ini sudah enak ini aja sudah enak ini enak mantap ya dijamin lezat ini punya sedu kental udah masak ya kaliyo ayam ini udah siap udah masak ya kaliyo ayamnya dan ini juga bisa langsung untuk dibakar jadi multifungsi kaliyo ayam dan bisa jadi ayam bakar dan memakarnya langsung dibakar aja pakai telefon terima kasih terima kasih jangan lupa like komen dan share ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati